assalamualaikum halo selamat datang kembali di channel divisor pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi tip atau tutorial yaitu tentang cara merakit atau membuat power supply untuk sebuah power amplifier ini saya akan merakit power supply untuk power amplifier 150W oke sebelum lanjut ke tutorial silahkan kalian subscribe dulu channel kami bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu oke dan juga kalian aktifkan loncengnya agar nanti setiap kami update video terbaru kalian bisa langsung mengetahuinya untuk membuat power supply atau PSU amplifier tentunya ada beberapa bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu yang mana diantaranya kita bisa menyiapkan dua buah elko seperti ini ini saya menggunakan elko atau kapasitor kapasitor elektrolit dengan ukuran 4700 mikro farad 50 volt dua buah ini kemudian disini saya menggunakan di sini saya menggunakan dioda menggunakan dioda 4 buah seperti ini kalau kalian ingin menggunakan sebuah dioda bridge atau kiprok juga boleh disini saya menggunakan 4 buah dioda 4 buah dioda ini nanti saya akan rakit kemudian disini untuk trafo CT saya menggunakan 3 ampere baik kita lanjut langkahnya untuk pertama kita sambung atau kita hubungan terlebih dahulu untuk elko ini ya perlu diperhatikan disini ada tanda seperti ini garis ini dua ini ini menunjukkan kaki main elko dan ini kaki plus elko begitu juga dengan elko yang satunya ini untuk merakitnya kita sambungkan atau kita hubungan terlebih dahulu untuk kaki main elko dengan plus elko nantinya yang akan kita buat sebagai ground atau CT kita hubungan seperti ini kita hubungan seperti ini nah jadinya seperti ini lalu untuk keempat buah dioda ini kita hubungkan yang mana pada dioda ini memiliki kaki nama kaki atau kutub ya ini tanda putih ini ini tanda putih ini berarti kaki ini adalah katoda sementara yang bagian sini ini adalah anoda langkah pertama kita hubungkan atau kita sambung terlebih dahulu untuk kaki katodanya seperti ini untuk dua dioda lainnya ini kita hubungkan atau kita sambungkan kaki anodanya kita jadikan satu nah seperti ini nah seperti ini kemudian antara kaki katoda ini kedua kaki katoda dioda ini kita hubungkan ke kaki anoda yang satunya ini seperti ini nah dengan begini keempat dioda sudah tersambung kita hubungkan lalu kita hubungkan antara kaki katoda dioda ini ya kita hubungkan ke kaki plus elko begitu juga dengan kaki menilko kita hubungkan ke kaki anoda dioda seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang selamat menikmati selamat menikmati klik selamat menikmati menempel lebih kuat kita sudah terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati setelah kita sudah menempel antara kaki komponennya seperti ini kita potong terlebih dahulu ya ini untuk kaki-kakinya kita rapikan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati jadinya seperti ini dan ini kita jadikan ini adalah kaki ground yang mana ini akan tersambung pada CT trafo atau disini sementara untuk kaki kedua kaki dioda ini ini dihubungkan ke output trafo dan ini nanti saya akan ambil dari output 25 terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya wassalamualaikum bye 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 selamat menikmati